Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-temanku sekalian kali ini saya akan berbagi Honda Motorbit ya Honda Motorbit jadi teman-teman sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu di komen di share and jangan lupa juga gambar loncengnya di tekan semuanya biar tidak tinggalan video-video yang saya output terbaru di channel saya ini kita teman-teman jadi permasalahan motor ini adalah bocor di bagian lagannya bocor di bagian yang lainnya teman-teman bisa lihat disini mungkin kurang jelas ini ada cara pesan olinya ya ini juga banyak oli olinya di sini jadi permasalahannya bukan dari sini olinya ya jadi oli gardan yang keluar dari sini jadi teman-teman di sini ada lubang ya ada lubang untuk anginnya nah apabila di dalam ada kebocoran maka olinya akan keluar di daerah ini ya di bagian ini oke langsung saja kita bongkar jadi terlebih dahulu kita bongkar-bongkar eh di bagian bak spidinya dulu ya kemudian baru kita buka bongkar kenal pot sama velgnya dilepas karena ini harus dibongkar semua ya ini kita bongkar dulu di bagian spidinya ya gunakan kunci 8 kan udah kita buka untuk box speednya dan ini dibuka menggunakan untuk merupakan perjalanannya menggunakan kunci 19 ya kemudian kita buka baut knalpotnya kita buka knalpot saya skip untuk buka knalpotnya teman-teman kemudian kita lepas untuk pelknya ya dan ini juga kampas nah kita buka kemudian kalau di keadaan kita buang dulu ya kita pakai poli yang baru kemudian kita buka ya di sini ada baut sepuluhnya sekitar 7 atau 8 kita buka nah ini udah kita pukul ya nah seperti ini ini jadi ya teman-teman sudah dibongkar jadi bukan permasalahannya di sini ya ini teman-teman ada yang komen juga paknya diganti ya tapi pak dari sini itu tidak ada permasalahan ya jadi yang bermasalah adalah ini teman-teman saya saya lihat lihat di sini ada namanya sel asroda ya jadi ini ketika ini sudah haus aduh sudah olinya rembes lewat ini maka ya eh bocorannya akan lewat dari sini ya Nah di sini teman-teman mana ya tadi ya nah ini di sini teman-teman bisa lihat di dalam sana itu ada lubang yang tembus kesini kesini ya kesini di dalam asronananya nah disini teman-teman bisa lihat ya untuk lubangnya jadi ketika selnya ini rusak olinya akan masuk lewat sini ya dan akan keluar di bagian lubangnya jadi yang menyebabkan olinya rembes ke bagian ini jadi ini kita ganti ya untuk kita bersihkan dulu nanti untuk pergantian eh video ini lagi kita bersihkan dulu semuanya oke teman-teman ini saya sudah bersihkan semua sama yang lain jadi penyebabnya adalah ini ya sebenarnya teman-teman eh ini penyebabnya adalah ini ya ini ya silhas rodanya yang bocor jadi ini yang menyebabkan oligaran itu wocor jadi cara pemasangannya gampang jangan sampai terbalik ini ya yang ada lubangnya jadi luar yang ini jadi dalam ini kita pasang dan kita pukul-pukul sedikit juga tidak apa-apa ini dipukul pinggirnya teman-teman biar tidak jadi kerusakan sudah terpasang teman-teman tapi jangan lupa ya ini di amplas dulu biar nanti selnya kan disini tepatnya apabila ini jadi putaran eh kerak-kerak yang disini atau karat-karat disini sudah tidak ada lagi jadi kalau teman-teman ganti sel asroda ini di tidak dibersihkan percuma dia akan bocor lagi ya karena disini masih ada karat-karatnya atau yang tergores jadi membuat itu sel itu jadi lecet ya nah sekarang kita pasang ya Nah ini teman-teman paknya sudah pasang disini jangan lupa juga paknya diganti baru kita pasang ini ya dan kita pukul-pukul ya baru kita kasih baut ya ya jadi mungkin sampai disini ya videonya teman-teman untuk pemasangan teman-teman bisa ada video di bawah ya ada video sebelumnya itu cara pasang pak dan selain sebagainya dan terima kasih mungkin sekedar hari ini sekian videonya ya untuk pemasangan kita skip aja mungkin teman-teman sudah bisa ya jadi penyebabnya adalah sel asroda nya yang bocor ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh